Setelah pribadi, setelah individu, punya rasa sentimen tidak kepada warga atau negara Malaysia Nah, 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 masuk guys ya, masuk, masuk, masuk Dari netizen-netizen itu Jadi mempunyai hati buruk, hati hitam katanya ya, kata abangnya Untuk memperkeruh hubungan antara masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Malaysia Hanya beberapa pihak yang mempunyai pemikiran yang sempit gitu ya guys ya Kata masnya tadi Karena emang ya seperti itulah keadaan yang sebenarnya terjadi gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cao Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya, malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Daripada channel Mr. Bas Ya, salah seorang YouTuber yang awalnya dulu di Malaysia dan sekarang tinggal di Indonesia Dan kita akan melihat bagaimana komentar rakyat Indonesia berkenaan dengan Malaysia Jadi apa komentar rakyat Malaysia ketika ditanyakan sebuah soalan tentang Malaysia Ya, tentang hal negatif dan juga hal positif Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Let's go Alright, jangan lupa like, share, komen, subscribe Mr. Bas guys Hai, Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Sehat, wafiat dan diberikan segitanya Amin Ya rabbal alamin Oke, setelah sekian lama saya menghilang di dunia perhitungpahan Setelah kurang lebih satu tahun Saya vakum di channel saya Kali ini saya akan kembali membuat konten seputar Indonesia Yang tentunya tujuannya adalah ingin mempererat tali selaturahmi antara Indonesia dan Malaysia Sekedar informasi kepada penonton sekalian Bahwa di dalam pendidikan Indonesia Di sekolah-sekolah itu diajarkan bahwa Indonesia, Malaysia itulah adalah negara serumpun Adalah negara bersaudara Nah pada kali ini saya akan bertanya kepada warga yang ada di alun-alun ini Pada kali ini saya akan meminta pendapat secara pribadi kepada orang yang akan saya tanyakan Setuju tidak bahwa negara Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun Dan nanti yang akan saya tanyakan adalah warga-warga atau masyarakat Genji Atau milenial lah, minimal Oke, milenial Dan apabila nanti mereka mengatakan setuju bahwa Indonesia, Malaysia dan negara serumpun Apa alasannya? Nanti saya akan tanyakan seperti itu Mereka punya alasan tersendiri mengapa kita serumpun Kemudian selain pertanyaan yang pertama tadi Saya akan menanyakan satu hal lagi Kita tahu sendiri lah ya bahwa Indonesia dan Malaysia sering berkonflik Sering berkonflik baik itu dari bidang pelahraga, budaya dan lain-lain Nah seringnya terjadi konflik antara dua negara ini Tentunya akan timbul sentimen di lapisan masyarakat antara dua negara ini Terutama warganipnya di sosial media Nanti yang akan saya tanyakan adalah Secara pribadi, secara pribadi, secara individu Tidak mewakili siapa-siapa Apakah Anda mempunyai rasa sentimen kepada warga atau negara Malaysia? Itu pertanyaan yang kedua Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai mencari target Let's go! Weh, cantik guys Wow, alun-alunnya Alun-alun Sebetulnya saya membuat konten dengan tema ini Karena didasari oleh rasa keresahan saya ketika saya nonton video tentang Indonesia-Malaysia Kemudian saya membaca ruang komen di bawahnya Ada beberapa netizen di Indonesia yang mengatakan bahwa Mereka tidak setuju kalau Malaysia dikatakan serupun dengan negara Indonesia Dan saya pastikan netizen yang berkomentar seperti itu biasanya mereka Gen Z yang emosinya masih labil Belum stabil Oleh karena itu saya akan bertanya langsung kepada Gen Z di dunia nyata Apakah sama pernyataannya dengan di sosial media? Selama ini kita ketahukan ya bahwa Indonesia dan Malaysia itu adalah negara serumpun Mas setuju bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun Setuju mungkin ya? Setuju Kalau untuk saya yang orang awam sebenarnya Ini kan saya nggak tahu Baru-baru ditanyakan tentang Malaysia Jadi ceritanya saya orang awam Kalau ditanyakan serumpun ya setuju sih Setujunya karena mungkin karena dari bahasa kan masih bisa Masih apa namanya Nggak terlalu jauh itu biasanya Terus yang satu lagi itu kayak adat istiadat juga Adat istiadat Atau budayanya ya Sudah tidak terlalu jauh Masih netizen sama Indonesia Mayoritas sama gitu ya Selain dari segi bahasa dan adat istiadat atau budaya apalagi Yang Iya Apalagi Karena kan Malaysia juga terbilang dekat ya sama Indonesia Oke Itu kenapa dikatakan bahwa Malaysia adalah negara serumpun dengan Indonesia Seperti itu ya Saya boleh bertanya satu lagi kayak Tanya satu kali lagi dan ini agak-agak pribadi dan mungkin agak sedikit Sensitif gitu ya Tapi kalau boleh jujur saja Sebagai warga Indonesia Pasti tahu lah ya bahwa Negara Indonesia ini sering berkonflik dengan negara Malaysia Dari segi apapun Dari berbagai bidang seni, bidang budaya Bahkan yang paling parah itu kalau sudah berhubungan dengan pertandingan bola Terlepas dari itu semua atau dari konflik itu semua Mas sendiri ada rasa sentimen tidak kepada negara Malaysia Sejauh ini enggak sih sebenarnya Karena enggak semuanya Enggak semuanya bertengkar ya Ya Kadang dari kita juga banyak yang masih bekerja di Malaysia juga Berarti kan mengais rejeki di sana Terus orang-orang Malaysia juga ada yang mengais rejeki di sini Mungkin bertengkarnya cuma hal-hal yang Yang di beberapa hal to tapi enggak keseluruhan Bukan negara yang bertengkar Jadi enggak selalu sih itu tergantung pribadi masing-masing Tapi kalau menurut saya pribadi ya enggak Jadi intinya kesimpulannya Mas sendiri memandang konflik itu adalah hal biasa Dan masih bisa di Masih bisa disoleh Masih bisa di Masih bisa dicari Jalan keluarnya Jalan keluarnya Dengan musawara atau apa gitu Kayak mbak kemarin gitu kan masih Masih bisa lah Oke Cukup? Cukup Terima kasih Oh iya Namanya siapa? Sorry Namanya Rudy Rudy Mas sendiri siapa namanya tadi? Rahmat Rahmat Oke Pertanyaan yang sama adalah Setuju tidak bahwa negara Indonesia dan Malaysia itu adalah negara serupun? Setuju Kenapa? Ya Dari retak ekografisnya aja udah Sangat dekat ya Terus juga dari bahasa Suku, budaya, ras itu juga Hampir-hampir mirip juga kan Sama Indonesia Sama Malaysia Terus dari bahasa juga hampir mirip Bisa dibilang semua Selain itu ada lagi? Sejarahnya juga Sejarahnya Sejarahnya juga kan pernah menyatakan bahwa Malaysia pun juga pernah menjadi bagian dari Indonesia Sebelum terbentuknya negara gitu ya Negara persatuannya Itu saja Secara individu Mas pribadi Ada rasa sentimen tidak Kepada negara atau orang-orang Malaysia Secara pribadi Kalau secara pribadi Sentimen enggak sih mas Tapi kalau emang Kadang kita kan main social media sekarang Kadang denger-denger hal-hal yang Kayak budaya yang diklaim sama Warga Malaysia Atau apa gitu kan Tapi itu tidak seluruh Mungkin hanya orang-orang yang pula pikirnya terlalu sempit Wah betul Kalau kayak gitu sih Ya ada muncul kayak kecewa atau gimana Tapi secara pribadi untuk masyarakatnya enggak Misalnya saya juga ada beberapa teman dari Malaysia juga Sebenarnya kalau kita ketemu kita ngobrol aman-aman aja Aman-aman saja gitu ya Hanya beberapa pihak Ada tambah lagi Hanya beberapa pihak yang mempunyai pemikiran yang sempit gitu ya Kata masnya tadi Karena memang ya seperti itulah keadaan yang sebenarnya terjadi gitu kan Bisa ala jalan keluarnya ada Tapi memang kalau hal sepele aja dikeluarkan Nah seperti itu ya Terima kasih ya Terima kasih mas Atas partisipasinya Boleh dikenalkan namanya siapa? Nama Hulis Sekarang lagi kegiatannya Sekolah atau apa? Kerja Kerja oke Nih langsung saja ya Pertanyaannya adalah Oke lah Kita sudah tahu ya bahwa di sekolah Kita diajarkan bahwa Indonesia Malaysia itu adalah negara serupun Betul Nah Sekarang saya mau bicara Mau minta pendapat Anda secara pribadi Secara individu Setuju tidak? Bahwa negara Indonesia dan Malaysia adalah serumpun Menurut Anda pribadi Mas pribadi Setuju mas Setuju ya Kenapa? Karena Bahasa Indonesia dan Malaysia itu Serumpun sebenarnya udah dari dulu mas Iya Karena ya banyak kesamaan Yang pertama adalah bahasa banyak kesamaan Ada bahasa Iya banyak kesamaan Kemudian? Terus budaya juga Budaya Iya Mungkin itu aja saya tahu mas Berarti dua ya? Iya Oke Pertanyaan yang kedua adalah Ini seputar Indonesia dan Malaysia juga Ini kita kan sama-sama tahu ya Bahwa Indonesia dan Malaysia itu sedikit-dikit berkonflik Terutama kalau kita bicara soal Pertandingan bola Budaya dan lain-lain Nah Kalau emasnya pribadi secara individu Punya rasa sentimen tidak kepada negara atau orang Malaysia? Secara pribadi? Tidak Tidak? Tidak Kenapa? Karena rasa sentimen itu hanya diciptakan oleh orang-orang yang mempunyai hati hitam atau buruk Hati hitam atau buruk Yang ingin memperburuk hubungan antara Indonesia dan Malaysia Nah Nah masuk guys ya Masuk 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 Dari pada netizen-netizen itu Jadi mempunyai hati buruk Hati hitam katanya ya Kata abangnya Untuk memperkeruh hubungan antara masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Malaysia Ataupun orang Indonesia dan juga orang Malaysia Orang Indonesia dan juga orang Malaysia Seperti itu ya guys ya Mungkin begitu ya Oke Mungkin ada lagi Sudah gitu ya Setuju tidak bahwa negara Indonesia dan Malaysia itu adalah negara serupun? Setuju ya Setuju ya Setuju Kenapa? Alasannya Mungkin dari segi bahasa juga ada kemiripan juga Terus mungkin ada beberapa budayanya yang hampir mirip Terus juga Kita sama-sama di Asia Tenggara Kita sama-sama di Asia Tenggara ya? Jadi itu alasannya buat saya Apa yang membuat setuju? Ya kita juga memang sebagai negara tetangga Kita harus memperkuat gitu kan Memperkuat hubungan Karena sama Asia juga Juga biar bisa Dari segi ekonomi memajukan gitu kan Kerjasama gitu Mungkin ada lagi? Tidak ada cukup itu aja Yang kedua pertanyaannya Secara pribadi Secara individu punya rasa sentimen tidak kepada warga atau negara Malaysia? Ini tidak mewakili negara ya? Anda pribadi punya rasa sentimen tidak? Tidak ada rasa nuntuk sentimen ya? Tidak ada ya? Tidak ada rasa nuntuk punya rasa itu Tidak juga sih Tidak ada Ya asalkan tidak terlalu misalkan Kayak budaya ya gitu kan Budaya kan mereka ada yang mengakui gitu kan Tapi jangan asalkan ada fight aja sih gitu Sampai ada pertengkaran gitu Secara pribadi enggak ada masalah sama Secara pribadi enggak ada ya? Tidak ada Tidak ada masalah Untuk apa gitu? Untuk apa gitu? Kalau kita bicara tentang bola Ya udah itu hanya sebatas olahraga saja Kenapa harus disalurkan ke diri kita pribadi kan? Iya Oke Cukup? Oke terima kasih Siapa mas namanya? Faisal Faisal Oke Menurut Anda Menurut Emas Setuju tidak bahwa Negara Indonesia dan Malaysia Itu adalah negara serumpun? Setuju Karena pada dasarnya Wilayah di Asia itu Dulunya merupakan satu Kesatuan di dalam kerajaan Contohnya di kerajaan Majapahir Dan mereka pecah Jadi beberapa negara Jadi dari segi Kebudayaan Maaf saya potong dulu Sebelum kerajaan Majapahir Ada kerajaan apa dulu? Kurang tahu Sriwijaya? Iya Lanjut Nah dari Hal itu Sudah jelas bahwa Kebudayaan di sana itu Sudah pasti hampir mirip Sama yang ada di Indonesia Dengan konflik yang sering terjadi Antara Indonesia dan Malaysia Anda pribadi Sejadian individu Ada rasa sentimen tidak? Kepada negara atau orang Malaysia? Untuk secara pribadi Saya tidak memiliki sentimen Sama sekali Terhadap negara Malaysia Karena? Karena Hanya Kalau dilihat dari konflik-konflik Mungkin Yang sering terjadi itu Masalah bola atau apa Itu hanya Apa ya Cuma terjadi di Antara lapangan saja Itu tidak patut dibawa keluar Sudah itu aja Oke Jadi konflik itu jangan sampai Memperburuk Hubungan persaudaraan Antara Indonesia Apalagi Apalagi Sebagai negara Indonesia yang baik Sebagai negara Atau warga Indonesia yang baik Kita harus menjalin hubungan baik Dengan negara tenaga kita Apalagi Malaysia Ada tambahan? Tidak ada Oke All right Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya Kata rakyat Genzi Indonesia Bahwasannya Ya guys Bahwasannya Buat apa sih kita Tengkar Buat apa sih kita Membawa hal-hal sepele itu Kepada kehidupan pribadi kita Kayak sentimen negatif Kepada Malaysia Rakyat Malaysia Dan lain sebagainya Sebenarnya Kalau kita langsung Bertemu Bertetap muka Lalu kita menanyakan Ya mungkin ya Orang-orang yang komen Di video-video saya Yang istilahnya Kayak sensitif Apa namanya ya Kayak gak terima Dan lain sebagainya Ya mungkin ketika Didatangi seperti ini Saya wawancara Mungkin mereka bakalan Itu juga gitu kan Nah Karena Cerminan Ya cerminan Daripada Sosial eksperimen Kali ini Bahwasannya Ketika kita menjadi Warga negara baik Ya Warga negara yang baik Maka kita akan menjalin Hubungan baik Ataupun kerukunan Antara negara Seperti itu Bukan pertengkaran Ataupun bukan Perselesihan Seperti itu ya guys ya Karena setiap Permasalahan Pasti ada jalan keluarnya Hanya orang-orang yang Kayak Bemikirannya sempit Hatinya buruk Seperti itu Yang mungkin mereka itu Kayak Susah banget Untuk melepas Keburukan itu Jadi Ketika kita menjadi Warga negara yang baik Warga negara yang baik Orang yang baik Maka insyaallah Kita akan menjadi Orang yang Suka menerima Dan memaafkan Seperti itu ya guys ya Dan ini sangat Bagus sekali guys ya Video daripada Mr.Bass ini Jangan lupa Support terus Mr.Bass Dengan like Share Comment Subscribe Dan kita nantikan Sosial eksperimen Ataupun pertanyaan-pertanyaan Kepada rakyat Indonesia Lagi ya guys ya Berkenaan dengan Malaysia Mungkin Banyak lagi Pembahasan-pembahasan Yang mungkin Kita harus tahu Daripada Masyarakat Indonesia Sendiri Bagaimana pandangannya Tentang Malaysia Seperti itu Oke Itu dulu videonya Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Bila ada silahkat Amun dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih